Pemirsa saya, Kevin Egan, hadir menyapa Anda dalam program Special Dialog. Selama setengah jam ke depan, kami akan membahas mengenai upaya membangun pariwisata berkelanjutan. Dan pemirsa inilah Special Dialog selengkapnya. Pemirsa pariwisata telah menjadi sektor utama penyumbang devisa, karena itu perlu ada upaya pembenahan dan pembangunan di semua bidang. Selain itu, konsep pariwisata yang berkelanjutan juga harus diterapkan agar pariwisata tidak menimbulkan dampak negatif. Bagaimana mempertahankan pariwisata sebagai sektor unggulan dan bagaimana mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata, Bapak Iqbal Alamsyah, dan juga ada pengamat pariwisata dari Institut Pertanian Bogor, Ibu Nimi Zulbay Narmi. Terima kasih Pak Iqbal dan juga Ibu Nimi telah hadir bersama kami. Saya mungkin pertama kepada Pak Iqbal dulu. Pak Iqbal, kalau kita berbicara mengenai pariwisata berkelanjutan, dan juga yang saya tahu bahwa target Kementerian Pariwisata ini mendatangkan wisatawan pada tahun 2019 sebanyak 20 juta wisatawan, Pak ya. Ini minimal, Pak? Wisatawan mancanegara. Mancanegara saja. Nah, mungkin sudah ada terobosan-terobosan yang kemudian dilakukan dari Kementerian Pariwisata untuk mewujudkan hal tersebut, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Mas Egan. Kementerian Pariwisata yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwa pariwisata merupakan sektor unggulan. Jadi ada lima. Nah, terobosan yang pertama yang sudah dijalankan oleh Kementerian Pariwisata adalah membuka, memperluas bebas visa kunjungan. Jadi, pertama kita lihat bahwa itu ada lima belas negara yang sudah diberikan bebas visa kunjungan, harus ditambah dengan 30, yang terakhir dengan 45. Jadi sekarang total bebas visa kunjungan yang diberikan kepada 90 negara. Nah, untuk yang pertama, pada saat visa kunjungan itu diberikan free kepada masyarakat luas, ternyata 300 persen dari orang-orang mancanegara, wisatawan mancanegara itu datang melalui Kementerian Pariwisata. Kita telah bebas visa kunjungan. Ya, jadi memang benar-benar. Dan Alhamdulillah naik sampai 300 persen. Dan belum lama, minggu lalu, itu kita memberikan bebas visa kunjungan kepada Jepang. Nah, dari situ untuk merayakan bebas visa kunjungan, mereka datang ke Indonesia lebih dari 1.100 orang untuk merayakan bebas visa kunjungan tersebut. Nah, ini merupakan satu terobosan dan menegakkan kita untuk mencapai angka 20 juta di tahun 2019 ini, Mas Egan. Jadi tentunya harapan kami, dengan adanya sudah dibuka dengan bebas visa kunjungan ini, maka berbondong-bondonglah untuk datang ke Indonesia. Yang kedua ya, terobosan yang kedua, kita telah menerbitkan peraturan Presiden nomor 104, yaitu tentang kapal layar. Iya. Jadi para yahter itu bisa datang ke Indonesia dengan izin yang sangat-sangat dipermudah. Jadi, boleh datang setelah izin, kita nggak lebih dari sehari, itu izinnya sekarang. Terus yang selanjutnya adalah perpres 105, yaitu krus, untuk krus ya. Jadi menghilangkan Azaz Kabotic. Jadi, yang penting sudah Azaz izin, masuklah ke Indonesia dengan enaklah. Nah, kita sambut banyak sekali destinasi yang bisa dikunjungi, baik itu pelabuhan, ya kan. Ada lima pelabuhan yang bisa bersandar langsung untuk krus tadi. Baik. Harapannya tidak lain adalah, ayo datang ke Indonesia. Please come to Indonesia. Pak Ibu, saya akan tanyakan lebih lanjut lagi nanti, saya ke Ibu Nimi dulu. Ibu Nimi, kalau Anda melihat mengenai target 2019 kan sampai 20 juta wisatawan yang datang. Tadi yang dari mancanegara. Apakah kemudian, menurut Ibu Nimi, terobosan-terobosan yang sudah dilakukan tadi oleh Kementerian Pariwisata, bisa mencapai target tersebut? Persoalan-persoalan pariwisata kita sebenarnya apa sih, Ibu? Apakah cocok yang sebetulnya menjawab persoalan-persoalan kita nggak itu terobosan tadi? Ya. Jadi sebenarnya kan memang dalam hal ini, sektor pariwisata melakukan langkah-langkah positif untuk bagaimana supaya wisatawan mancanegara bisa masuk ke Indonesia. Kan seperti itu ya Pak ya, jadi orang bisa lebih tahu lagi Indonesia itu seperti apa. Cuma memang menurut saya, yang harus kita pikirkan di sini adalah, apakah kita siap untuk menerima mereka 20 juta orang? Itu kan nggak sedikit ya Pak ya. Jadi untuk, apalagi di tahun 2019. Karena kalau kita lihat masalah potensi pariwisata, kalau kita bicara mengenai Indonesia, Indonesia itu adalah negara kepulauan. Dua per tiga dari Indonesia itu adalah lautan. Dan kalau kita kaitkan dengan pariwisata dalam hal ini, itu adalah pariwisata bahari. Itu banyak sekali ya, ada pariwisata pantai. Potensinya tinggi ya Pak ya? Potensinya sangat tinggi, karena memang sumber dayanya bagus sekali. Tapi kembali pertanyaannya, dengan potensi yang besar tersebut, kemudian wilayahnya juga di mana-mana kan, dari Sabang sampai Merauke, yang mempunyai potensi yang sangat baik tadi. Apakah kita siap? Karena selalu permasalahannya selama ini adalah satu masalah infrastruktur. Jadi untuk menampung jumlah wisatawan yang banyak yang akan datang ke Indonesia tadi itu, kita memang harus siap secara infrastrukturnya tadi itu. Kemudian yang kedua, kita harus siapkan juga masalah aksesibilitasnya itu Pak. Karena apalagi kalau kita berbicara pariwisata bahari tadi itu, kebanyakan kan ke pulau-pulau kan gitu ya. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang indah sebenarnya di kita. Tapi untuk menuju ke sana itu, memerlukan biaya yang sangat tinggi. Kemudian kadangkala ada juga satu tempat yang karena aksesnya sulit, kemudian ya tadi pesawat juga terbang ke sana tergantung cuaca. Nah itu yang mesti menjadi pemikiran kita kalau menurut saya. Sehingga tujuan dari bebas visa ini tadi adalah untuk meningkatkan pariwisatawan datang ke Indonesia. Tapi tentu saja kita harus siap dari semua sisi infrastruktur, aksesibilitasnya seperti apa. Dan yang paling penting adalah masalah kenyamanan dan keamanan tadi itu. Pak Iqbal, nanti saya akan berikan tanggapan kepada Anda untuk menanggapi apa yang disampaikan Ibu Nimin tadi. Namun kita harus jendela dulu, Pemirsa Special Dialogue akan kembali sesaat lagi.